Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan hari ini adalah hari Selasa Awal bulan November, tanggal 1 November 2022 Tema rendungan saat teduh kita dengan judul Dusta Membawa Bencana Dusta Membawa Bencana Firman Tuhan terambil dalam Yeskil 13 et yang ke-8 Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta Dan melihat perkara-perkara bohong Maka aku akan menjadi lawanmu Demikianlah firman Tuhan Allah Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga kami ingin belajar di tengah-tengah dunia Yang sulit hidup dalam kejujuran Namun kejujuran adalah hal yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan Bagaimana kami jujur di tengah dunia yang berdusta Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Dusta Membawa Bencana Tema yang menarik kalau dijadikan sebuah novel Atau mungkin juga film layar lebar Dusta Membawa Bencana Benarkah Dusta Membawa Bencana? Sebagian orang yang suka melakukan dusta Maka orang tersebut mengatakan Ada banyak keuntungan daripada berdusta Yang pertama adalah Menutupi untuk hal-hal yang bisa ditutupi Menutupi untuk hal-hal yang bisa ditutupi Contohnya Apa kata yang istilah singkatan daripada selingkuh? Selingkuh itu adalah Selingan Indah Keluarga Utuh Apakah benar? Benar menurut orang yang suka berdusta Selingan Indah Keluarga Utuh Caranya bagaimana selingan indah itu Seperti keluarga utuh Yaitu dengan berdusta Dia akan menutupi kebohongan demi kebohongan Sehingga ada satu pepatah mengatakan Bahwa dusta itu tidak pernah mengenal KB Dusta itu tidak bisa masuk dalam program keluarga berencana Karena dusta itu akan beranak pinak yang banyak Satu dusta akan melahirkan satu anak dusta Anak dusta akan melahirkan cucu dusta Cucu dusta akan melahirkan citi dusta Untuk menutupi satu dusta Maka dia akan melakukan sebuah kebohongan baru Kedustaan yang baru Maka dia akan beranak pinak Tidak pernah akan bisa mati Dusta kita mau simpan di mana? Kita akan gali dan simpan di dalam tanah Dusta akan bersuar dari dalam tanah Dusta kita mau simpan di mana? Kita masukkan dalam lemari besi Kunci rapat Kalau perlu dilas Di dalam lemari besi sekalipun Dusta akan berbicara Tinggal tunggu waktunya Sahabat seperjalanan Mana yang lebih sulit? Kalau hidup dalam kejujuran terang benerang Tidak ada yang perlu ditutupi Tidak ada yang perlu dijaga Tidak perlu ada yang dilindungi Karena kejujuran dia akan berdiri sendiri Dia akan sanggup membela dirinya sendiri Itu kalau kejujuran Kalau dusta itu kita seperti menjaga baik Kita harus jaga baik-baik Lindungi baik-baik Jangan sampai diketahui Kita akan tutupi Kalau ada satu orang mengetahuinya Kita perlu menjaga orang tersebut Agar tidak bocor Ada 10 orang mengetahui Kita perlu menjaga ke 10 orang tersebut Agar rahasia ketidakjujuran itu tidak keluar Akhirnya menjadi biaya tinggi High cost Untuk menjaga Yang namanya ketidakjujuran Termasuk korupsi Termasuk penyimpangan Termasuk penyelewengan Termasuk ketidaksetian Tapi kalau kejujuran Tidak perlu biaya Karena kejujuran bisa menjaga dirinya sendiri Kejujuran bisa melindunginya sendiri Kejujuran bisa membela dirinya sendiri Itu yang firman Tuhan katakan dalam Mas Murfasa ke 37 Tuhan akan menerbitkan kebenaran seperti siang Dan hakmu seperti terang Itu yang firman Tuhan katakan Tidak ada yang ditutupi Sahabat seperjalanan Pertanyaannya kemudian Bisakah kita jujur Di tengah-tengah dunia yang tidak jujur Bagi orang yang pesimis Bagi orang yang tidak punya niat Hidup dalam kejujuran Maka itu akan menjadi sangat sulit Dan berat luar biasa Kalau kita berkata Bagaimana hidup jujur Di tengah dunia yang berdusta Berarti Sudah melihat akan Kesulitan terlebih dahulu Daripada keindahan kehidupan Dalam kejujuran Bukankah saya sudah jelaskan tadi Sahabat seperjalanan dalam ura yang sebelumnya Bahwa Menjaga dusta itu Jauh lebih sulit Jauh lebih berat Daripada menjaga kejujuran Namun dusta nampaknya adalah Indah di awalnya Namun akan menyusahkan di akhirnya Itu kurang lebih seperti demikian Namun kejujuran Sulit di awalnya Namun akan indah di bagian belakangnya Sahabat seperjalanan Apa itu dusta? Setiap sahabat seperjalanan Punya pengalaman hidup Bukankah kita Betapa rasa sakit Rasa dihianati Rasa ditusuk dari belakang Setelah kita sudah mempercayai seseorang Tetapi dia berdusta Dia tidak jujur Dia menutupi Sedemikian rapat Setahun Dua tahun Tiga tahun Pada akhirnya terbongkar Pada akhirnya diketahui Lalu kita mengalami sebuah sakit Yang luar biasa Karena rasa dihianati Orang yang bersangkutan pun juga Yang sudah menutupi sekian lama Tinggal tunggu waktu saja Karena dusta itu Disimpan di dalam tanah Dia akan berteriak Dimasukkan ke dalam lemari besi Dilah sekalipun Dia akan bersuara Dan akan terdengar Tinggal tunggu masalah waktunya Apalagi yang firman Tuhan katakan Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Oleh karena kamu mengatakan Kata-kata dusta Dan melihat perkara-perkara bohong Maka aku akan menjadi lawanmu Demikianlah firman Tuhan Allah Sahabat seperjalanan Resiko berdusta Tidak hanya akan diketahui Dan betapa mahalnya Menjaga kebohongan Tapi orang yang berdusta Apa yang firman Tuhan katakan Aku akan menjadi lawanmu Demikianlah firman Tuhan Allah Siapa yang sanggup melawan Tuhan Dalam hal ini kita sepakat Tidak ada seorang pun yang sanggup melawan Tuhan Kalau kita tidak sanggup melawan Tuhan Dan memang jangan sekali-kali melawan Tuhan Mengapa kita lakukan Dengan cara berlaku dusta Sekalipun dusta itu kita lakukan kepada manusia Namun kita sedang melawan Tuhan Sekalipun kecurangan, kebohongan itu Kita lakukan kepada orang lain Namun engkau sedang berhadapan dengan Tuhan Dengan pemahaman seperti demikianlah Sahabat seperjalanan Mari kita berhenti untuk berdusta Kita berhenti untuk berbohong Baik dalam kehidupan rumah tangga Kehidupan dalam bisnis Dalam relasi satu dengan yang lain Tidak perlu bermuka dua Tidak perlu lidah bercabang tiga Hiduplah secara otentik Hiduplah secara berintegritas Hiduplah secara jujur Tuhan akan melindungi kita Kalau kita sudah hidup jujur Ada orang yang mengganggu dan melawan kita Maka dikatakan firman Tuhan pun sama Mereka yang melawan orang-orang jujur Mereka yang merugikan orang-orang jujur Mereka sedang berhadapan dengan Tuhan Dan Tuhan juga akan berkata-kata kepada mereka Maka aku akan menjadi lawanmu Demikianlah firman Tuhan Allah Kejujuran adalah sebuah kehidupan yang membahagiakan Sekalipun mungkin dengan jujur kita tidak menjadi kaya Sekalipun dengan jujur kita tidak mendapatkan jabatan Sekalipun dengan jujur kita tidak sesukses orang lain Tapi kita sudah sukses hidup dalam kejujuran Hidup dalam kebenaran Dan firman Tuhan berkata Orang benar orang jujur Berkat Tuhan akan tercurah dalam waktunya Dan dalam caranya Tuhan Sahabat seperjalanan Biarlah renungan kali ini Dengan tema perlukah Kita membuat kejujuran Karena dusta itu membawa bencana Maka kejujuran itu akan membawa keindahan Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga Terima kasih buat kebenaran firman Allah Yang sudah kami pelajari dalam Yesil 13 ayat yang ke-8 Kami terus hidup dalam kejujuran Dan menjauhi dusta dan kebohongan Hambam berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jawab sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu kepada Tuhan Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu rencana dan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan Dan ingat dusta membawa bencana Kejujuran akan membawa keindahan Kebaikan Dan juga berkat-berkat Tuhan akan mengalir di atas hidup orang-orang jujur Shalom Jangan lupa like, subscribe, dan 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 subscribe, Terima kasih telah menonton!